Halo, jumpa lagi. Ya, ini adalah video pertama kita di playlist Fisika. Apa yang mau kita bahas sekarang adalah besaran vektor dan besaran skalar. Apa sih bedanya besaran vektor dan besaran skalar? Oke, gini. Besaran vektor adalah besaran dalam fisika yang hanya memiliki... Weiss, maaf, hanya memiliki lagi. Dia memiliki nilai atau besar. Dan memiliki arah. Oke, di garis bawahnya disini didan ya. Berarti dua-duanya harus memenuhi. Sementara besaran skalar adalah besaran dalam fisika yang hanya memiliki nilai atau besar. That's it, cuma ini doang. Nah, besaran vektor. Oke, contohnya gini deh. Kita kasih contoh. Untuk membedain apa sih yang dimaksud dengan arah disini. Nah, sekarang kita punya lintasan kayak gini. Dan, let's say kita punya S di atasnya. Oke, kita punya S di atasnya. Terus iseng nih. Terus didorong nih sama kita. Set, dia didorong. Terus berpindah. Sekarang ada disini. S-nya. Kebetulan kita juga lagi punya penggaris nih. Terus kita iseng. Kita ukur dari sini ke sini itu adalah... Dari mana ya? Dari sini ke sini deh. Dari sini ya. Dari sini ke sini. Itu adalah 5 meter. 5 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah... Berapakah jarak S sekarang? Ketika pertanyaannya itu adalah... Berapakah jarak? Berapakah jarak? Berapakah besar perpindahannya? Atau berapakah besar jarak? Berapakah jaraknya? Yaudah. Kita nggak peduli banget nih sama arahnya. Karena kita hanya ngomongin jaraknya aja. Berarti jaraknya dari sini ke sini... Itu adalah 5 meter. Oke. 5 meter. Oke. Dia jaraknya dari 5 meter. Nah, karena kita nggak peduli nih sama arahnya dia... Berarti dia termasuk besaran skalar. Iya, betul banget. Ternyata jarak itu dalam fisika adalah besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai atau besar aja. Tapi dia nggak peduli nih sama arahnya. Terus yang peduli sama arahnya apa dong? Oke. Kalau kayak gitu... Si balok ini ada di sini... Dan berpindah ke sini. Terus ada pertanyaan lagi nih. Sekarang pengen tahu dong... Berapa sih perpindahannya? Oke. Berapa sih perpindahannya? Perpindahan... Si balok... Nah, ketika berbicara tentang perpindahan... Dia otomatis banget nih. Pasti dia ngomongin arahnya juga. Si balok ini berpindah dari A ke B misalnya. Dan posisi B ini ada di kanan. Nah, berarti si balok itu berpindah. Oke, di sini ya tulisnya ya. Si balok itu berpindah. Perpindahannya itu adalah... Perpindahannya itu adalah... 5 meter... Ke... Arah kanan misalnya. Ke arah... Kanan. Oke. Di sini kita punya nilai. Nilainya itu adalah sama. 5 meter. Di sini juga sama. 5 meter ya. Ini 5 meter. Tapi, di sini kita perlu poin tambahan. Untuk memperjelas arahnya. Oke, di sini adalah... Ke arah kanan. Ini adalah pertanda dari arah. Ke kanan, ke atas, ke bawah, kiri. Ke kanan. Ya. Terus... Nah, dia adalah... Vektor. Di sini perpindahan itu adalah termasuk besaran Vektor. Terus, sebelum kita dorong. Iseng juga nih. Kebetulan kita punya jam. Kita punya jam. Terus kita ukur. Ternyata... Berpindah sejauh 5 meter. Butuh waktu. Kita tulis di sini selisih waktunya gitu ya. Selisih waktunya itu adalah... Let's say 2 detik. 2 detik. Nah. Sekarang kita pengen tahu... Berapa sih... Kecepatannya itu. Oke. Ternyata ada 2 nih. Ada 2 terminologi yang dipakai di fisika juga. Pertama... Adalah... Kecepatan. Dan yang lainnya adalah... Kelajuan. Ini sering banget dibahas di buku-buku fisika. Kalau buka pasti aja dibandingin antara... Bedanya kecepatan sama kelajuan. Ya. Yang membedakan mereka berdua adalah... Kelajuan ini... Termasuk ke dalam besaran skalar. Sementara kecepatan ini adalah... Vektor. Nah. Sekarang... Pengen tahu nih... Berapakah kecepatannya. Oke. Karena dia adalah vektor... Berarti kita... Kecepatan itu adalah... Si perpindahannya. Perpindahan si balok. Dibagi sama selisih waktunya. Selisih waktu. Sedangkan kelajuannya itu adalah... Jaraknya... Dibagi sama selisih waktu juga. Sebelumnya kita lihat bahwa... Nilai untuk kedua ini adalah sama. Jaraknya 5 meter. Perpindahannya juga 5 meter. Tapi plus ke arah kanan. Oke. Sekarang coba kita tulis di bawahnya. Oke. Perpindahannya itu berapa tadi? Dia adalah 5 meter. Perpindahannya itu adalah 5 meter. Ke kanan. Oke. Disini perlu kita tahu. Kita pengen tahu nih arahnya. Karena dia bentuknya adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah vektor. Ke arah kanan. Oke. Dibagi sama... Selisih waktunya. Dibagi sama... Oke. Warna hijau deh ya. Biar sama. Dibagi sama selisih waktunya. Selisih waktunya itu adalah... 2 detik. Oke. Disini adalah 2 detik. Berarti kecepatannya itu adalah 5 per 2. 5 per 2 itu adalah 2,5. Langsung aja ya. 2,5 meter. Kita singkat aja jadi gini. Meter per detik. Oke. Meter per detik. Atau sebenarnya simbol detik itu di fisika itu tulisannya gini. Bukan D gini ya. Tapi S. Meter per second. Ke arah kanan. Ini perlu kita garis bawahi. Disini adalah ke arah kanan. Ke arah kanan. Nah. Lihat bahwa kecepatan itu adalah vektor. Dia punya arah disini. Gimana? Ini adalah nilainya. Oke. Ini adalah pertanda dari nilainya. Dia memiliki besar. 2,5 meter per detik adalah besar atau nilainya. Dan ke arah kanan adalah arahnya. Ini adalah arahnya. Coba gimana kalau misalnya kelajuan. Nah, kelajuannya itu adalah jaraknya berapa? Oh, ditanya jarak. Kita nggak peduli nih sama. Apa? Iya, sama arahnya. Udah cukup aja kita tulis 5 meter. Selisih waktunya berapa? Oh, dia 2 detik. 2 S gitu. 2 second. Itu berarti sama dengan 2,5 meter per detik. Iya. Disini yang hanya kita dapat adalah nilainya aja. Sebesar 2,5 meter per detik. Oke. Ngertilah ya. Bedanya. Vektor dan skalar disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.